Nyalakan lagi Matikan lagi Enter Nyalakan lagi Nah saya nyari di mode diagnosa Enter Matikan lagi Kunci kontak on Enter Assalamualaikum Selamat pagi Di video kali ini Saya akan bahas tentang Motor Aerox 155 Yang tidak bisa starter Jadi saat kucing kontak on Jadi tidak ada Reaksi apa-apa Di tombol starter Di sini Di sini Di video kali ini Saya hanya mereview Jadi permasalahannya Sudah ditemukan Awalnya Saya membongkas semua Bodi yang ada Di motor Aerox Dicek kabel secara manual Takutnya ada yang putus Di gigi tikus Atau si jeri ya Cek semua Cek semua Cek ring Di motor Aerox Tidak ada yang putus Cek di bagian Relay Stutter Atau Setelan pengecasan Karena di Relay kaki 5 Relay kaki 5 Di motor Injection Terutama di Aerox Sama saja Di Vario pun sama Jadi ini fungsinya Buat stutter Sama pengecasan Nah awal dari sini Mulai ditemukan Penyusuran Ternyata Masa di Relay kaki 5 Nya kosong Kalau setrum Arus dari 12V Dari kucing kotak on Ada arus Cuma dimasang Tidak ada Baru Mengecekan semua Sampai ke Lampu Saklar ya Di switch Stutter Tombol Stutternya Ini udah Saya coba Jumper Lakukan di Tombolnya Ternyata Masih Motor Tidak bisa Di Stutter Ujung Alhasil Saya Menggunakan Scanner Menggunakan Scanner 4MST 400 Saya Diagnosa Di Kita Coba Di bawah Silo Kita Klik Yamaha Cari Automatic Set Engine Nah Cuma Ribatnya Diamahan Gini Mati On Off Hidupkan On Off Kelihatan Kita Posisi Off Enter Nyalakan Lagi Matikan Lagi Enter Nyalakan Nyalakan Lagi Nah Saya Menyari Di Mode Diagnosa Enter Matikan Lagi Koci Kocok On Enter Nyalakan Lagi Koci Kocok Kocok Koci Kocok Matikan Lagi Ribet Kocok 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 Nyalakan Lagi Nah Kita Tunggu Hasilnya Nah Kita Cari Standard Samping Ya Lati Nah Tadi Ternyata Standard Samping Off Bro Ini On Kalau On Otomatis Starter Nyala Ya Itu Polisinya On Ini Ternyata Nyala Kita Coba Di Starter Nah Ada Starter Cuma Motenya Begini Di Ini Ini Nyala Ada Ransi Starter Coba Kita Cek Di Ini Ternyata 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 Ini Permasalahnya Ternyata Samping Ternyata Ini Goyang Ini Goyang nih bro perhatikan goyang coba kita disini posisinya off on perhatikan off digeser dia kalau kita ran mati ini komposisi off juga nyala nih starter tuh gak ada reaksi apa-apa jadi pengaruhnya dari standar samping oke mas bro nah setelah menonton teman-teman jangan lupa yang suka di like di subscribe videonya channel saya ya ini masalahnya di standar samping udah saya acak-acak di standar samping saya tidak menggunakan scanner ya di scanner kelihatan dari posisinya off nah ininya gerak-gerak nanti kita bertukang karena ini menggunakan sistem market sensornya mungkin kalau ada kotoran apa ya gak tau ini nanti kita bongkar menggunakan TCL ini goyang kalau kena getaran dikit dia goyang mati oke mudah-mudahan video ini bermakamat bagi semuanya ya kalau ada yang salah kata atau salah penjelasan saya mohon maaf di komen di kolom komentar kalau tidak itu yang terdapat alhamdulillah motor erok bisa starter kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh